Obat kencing nanah yang dijual di apotek Siapa yang masih tidak tahu akan penyakit gonore kencing nanah? Mungkin sebagian dari kamu masih belum mengetahui ataupun memahami mengenai istilah dari Penyakit gonore kencing nanah Siapa yang menyangka bahwa penyakit ini termasuk salah satu penyakit seksual yang bisa menular? Nyatanya penyakit gonore kencing nanah ini termasuk pula dalam penyakit seksual yang cukup Umum, bahkan penyakit ini juga bisa menyerang siapa saja baik itu pria ataupun wanita Penyakit gonore kencing nanah ini disebabkan karena bakteri Neisseria gonorrhoeae atau Dikenal pula dengan gonococcus Penyakit yang disebabkan oleh bakteri gonococcus ini biasanya ditemui pada cairan penis dan Juga vagina dari orang yang telah terinfeksi tersebut Jika kamu tertular penyakit ini tentu cukup berbahaya Penyakit gonorrhoeae ini bisa menyerang pada uretera atau saluran kemih dan juga strema, dubur, mata dan juga tenggorokan Sedangkan pada wanita bagian cervix atau leher rahim dan organ Reproduksi pun dapat diserang oleh penyakit gonorrhoe kencing nanah Gejala penyakit gonorrhoeae pada pria Berikut ini gejala yang bisa dialami pria saat terinfeksi penyakit gonorrhoeae Buang air kecil menjadi lebih sering Keluarnya nanah dari penis biasanya berupa tetesan cairan yang berwarna putih, kuning Kerem ataupun sedikit berwarna hijau Mengalami pembengkakan dan juga kemerahan pada bukaan ataupun kulup penis Terasa nyeri dan juga menyalami bengkak pada testis Merasakan radang tenggorokan secara terus menurus dan dalam waktu yang cukup lama Gejala penyakit gonorrhoeae pada wanita Berikut ini beberapa gejala yang bisa muncul pada wanita jika terkena penyakit gonorrhoeae Saat buang air kecil akan terasa sedikit nyeri dan juga panas Frekuensi untuk buang air kecil pun dapat meningkat Keluarnya carian dari vagina Cairan yang dimaksud bisa menyerupai krim namun berair dan Sedikit kehijauan Bukan pada periode menstruasi Akan tetapi kamu bisa mengalami perdarahan ataupun adanya bercak darah Rasa nyeri pada perut bagian bawah dan juga panggul Seperti saat mengalami dismenore saat Menstruasi Merasa nyeri saat berhubungan seksual dengan pasangan Mengalami rasa panas di tenggorokan ketika usai melakukan oral seks Mengalami pembengkakan pada vulva Demam tinggi secara terus menerus Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhoeae Kencing Nana infeksi saluran temi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!